ini adalah sebuah baterai 9V yang sudah mati dan di bagian bawah sini akan kita buat charger ya teman-teman jadi nanti bisa di charger ulang dan bisa digunakan berkali-kali teman-teman jadi disini yang pertama-tama harus teman lakukan yaitu adalah ketika baterai sudah mati seperti ini lalu kita bongkar aja dari bagian belakang sini teman-teman atau dari bawah ya kita congkel aja ini penjepitnya dari bawah sini ya supaya nanti hasilnya lebih rapi kita buka dulu disini teman-teman ini udah kita congel ya untuk penjepit kanan kirinya sekarang tinggal kita keluarkan aja bagian tutup bawahnya ini teman-teman yang warna hitam ini nah seperti ini ini mudah banget untuk mengeluarkan tutup bagian bawah ini teman-teman ya nah seperti ini selanjutnya tinggal kita keluarkan aja bagian dalamnya dengan cara kita tekan dari sini dari konektornya ini teman-teman ya ini memang agak harus ditekan teman-teman supaya ini bisa keluar oke kita tekan seperti ini nah dan isinya itu seperti ini ini udah berkarat teman-teman karena ini memang udah lama nah sekarang ini kita pisahkan dulu teman-teman ya kita pisahkan nah seperti ini dan bagian ini kita buang aja teman-teman karena ini gak kita butuhkan yang kita butuhkan disini adalah konektornya ini aja yang konektor bagian konektor ini terus tutup bagian bawah dan juga casingnya ini teman-teman oke sekarang bagian sini ini harus kita potong dulu teman-teman ya karena ini gak kita butuhkan jadi ini kita potong aja teman-teman komponen utama disini yang kita butuhkan adalah sebuah modul step up teman-teman ya ini MT3608 disini ada output disini ada input jadi ini harus kita capai dulu disini untuk memudahkan penyolderan teman-teman oke ini udah kita capai seperti ini teman-teman ya nah selanjutnya disini kita siapkan dulu ini adalah konektornya yang udah kita siapkan tadi ya teman-teman ini yang kecil atau sebelah kanan bagian kanan ini ada positif dan yang kiri besar ini negatif teman-teman jadi ini jangan sampai salah untuk pemasangannya jadi nanti pemasangannya itu kurang lebihnya itu seperti ini teman-teman ya dan ini udah kita solder sekuat mungkin seperti ini teman-teman jadi ini gak akan lepas teman-teman ya nah jadi disini jangan sampai terbalik selanjutnya kita siapkan bahan sebuah modul powerbank 2 in 1 seperti ini teman-teman jadi modul ini udah saya lepas bagian female atau port USB-nya teman-teman untuk coba USB ya atau female-nya nah ini kita capai dulu disini dan kita siapkan bahan lainnya ya yaitu ada sebuah baterai hand free atau handset bluetooth teman-teman jadi ini untuk tipenya nanti ya teman-teman bisa baca di deskripsi ya nah ini kita pasang jangan sampai terbalik teman-teman positif harus ketemu positif negatif harus ketemu dengan negatif oke jadi seperti ini untuk pemasangannya simple banget dan mudah banget teman-teman ya ingat jadi ini jangan sampai terbalik teman-teman ya sekarang di bagian bekasnya port female-nya ini kita pasangin kabel sebelah kiri ini negatif teman-teman jadi yang kiri ini adalah jalur negatif ya sebenarnya ini jalur negatif terus yang kanan itu kita pasangin kabel merah ya teman-teman ini jalur positif untuk yang tengah tidak usah dipasangin kabel ya teman-teman karena yang tengah itu untuk data jadi tidak kita pakai oke jadi ini sudah kita pasangin kabel seperti ini untuk outputnya ya ini dua ini jalur output dan ini dari baterai teman-teman dan ini harus kita sambung ke modul ini step upnya teman-teman kita sambung disini ya seperti ini untuk skema akhirnya teman-teman jadi seperti ini ya ini gampang banget selanjutnya disini harus kita kasih solatip ya untuk meminat malaysir terjadinya short atau konsulat teman-teman harus kita tutup dulu pakai lakban ini atau solatip ya sekarang pada bagian tutup bawahnya ini ini harus kita lubangi teman-teman jadi paskan sama ini ya konektornya jadi kita tempelkan aja seperti ini lalu kita mal ya supaya ini hasilnya itu mantep dan seperti ini ini sudah kita lubangi seperti ini teman-teman nah jadi seperti ini untuk lubangnya selanjutnya tinggal kita tempelkan aja ini konektornya ke lubang sini ya harus pas ya dan ini harus kita kasih lem tembak dulu teman-teman oke kita pasang disini kita rekatkan konektornya ini harus benar-benar pas ya teman-teman supaya nanti untuk pengacasan itu lebih mudah kita tempelkan seperti ini dan kita tunggu sampai benar-benar kering dari lemnya ini ya oke ini sudah kering teman-teman ini saya rasa sudah kering dan untuk siap dipasang namun sebelum dipasang ini harus kita cek dulu teman-teman saya gunakan multitester ya untuk pengecekan ini selektornya saya atur ke 20V DC dan ini kabel propnya kita teskan disini di kepala atau konektornya ini sekitar 6,23V untuk tegangannya teman-teman jadi ini sangat kurang sekali dan ini harus 9V teman-teman ya nah kita harus setting dulu ini teman-teman nah bentar ya ini kita setting dulu ya bagian biru ini atau tripodnya ini kita setting ya kita putar ke kiri teman-teman ke kiri untuk menambah tegangan atau menaikan tegangan atau step up ya nah ini kita naikkan aja terus ini masih 7, 40, 50, 60, 8V nah ini masih kurang teman-teman karena ini baterai 9V jadi harus 9V ya kurang lebihnya seperti itu nah ini sudah 9V ya ini nah ini sekitar 9V sudah 9V teman-teman jadi ini sudah kita step up ya disini menunjukkan 9,02V jadi ini 9,78V itu lebih bagus teman-teman oke ini tegangannya sudah sesuai yang saya inginkan teman-teman ya oke sekarang kita masukkan lagi ke dalam casingnya ini teman-teman dengan cara kita masukkan dari bawah sini ya nah jadi cara pemasukannya itu dari bawah seperti ini ya nanti kita kasih lem bagian atas sini teman-teman oke dan untuk hasilnya seperti ini ini adalah hasil akhir dan disini harus kita kasih lem supaya kuat bagian atas sini teman-teman ya nah ini kita pakai lem cair teman-teman nah seperti ini ya nah selanjutnya disini sudah jadi baterai 9V teman-teman bagian belakang ini atau bawah nanti bisa kita charger ya untuk pengisian ulang dan ini akan kita tes lagi teman-teman ya kita tes lagi pakai multitester untuk selektronya ke 20V dan ini kabel propnya harus kita tancapin ke positif dan negatifnya dari konektor baterai ini teman-teman nah kita cek lagi ya teman-teman nanti kalau ada kesalahan nanti bisa dilihat ya oke ini tegangannya masih normal dan sama seperti tadi teman-teman ya 9,02V nah ini kalau 9,0708 itu lebih bagus teman-teman oke jadi ini sudah jadi ya teman-teman ya sekarang ini tinggal kita charger aja kita pakai charger handphone untuk pengacasan teman-teman nah seperti ini kalau habis ya tinggal kita charger lagi dan bagian sini ini sudah saya lubangi untuk lampu indikatornya teman-teman nanti kelihatan ya kalau berkedip ya oke jadi seperti ini ini mantep banget teman-teman ya sekarang baterai 9V ini sudah bisa kita gunakan berkali-kali teman-teman jadi teman-teman kalau untuk penggantian baterai multitester seperti ini ini teman-teman nggak harus beli lagi ya karena cukup sekali beli bisa kita gunakan untuk berkali-kali teman-teman jadi kita lepas dulu ini casingnya dari multitester ini ya karena multitester ini juga pakai baterai 9V teman-teman nah ini pakai 9V cuma ini mereknya Panasonic dan ini mereknya apa ini ya nah jadi teman-teman nggak usah beli baterai lagi ya kalau sudah dirubah seperti ini teman-teman jadi ini akan menghemat biaya oke jadi seperti ini dekratif yang kita buat kali ini semoga bermanfaat dan silahkan dicoba di rumah semoga berhasil dan sampai jumpa